Intro Dalam perkembangan teknologi telepon selolar seperti smartphone dan android dewasa ini akan semakin dibutuhkan konten-konten digital berbasis informasi dan hiburan. Saat ini makin banyak orang mengakses internet menggunakan telepon selolar mereka. Indonesia misalnya ada dalam 10 besar dunia untuk pakai 3G. Dan saat ini 40% handset yang terjual adalah smartphone. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penerbit Mizan sebagai salah satu pemain utama dalam industri penerbitan merilis program Mizan Digital Initiative. Peluncuran program ini dilaksanakan di salah satu hotel di Jakarta 13 September 2014 lalu. Yang tampangan teknologi itu membawa pola baru dalam konsumsi konten. Nah kita mencoba beberapa hal, mengemas konten dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru sehingga memungkinkan konten ini dikonsumsi atau dinikmati oleh audiens dengan berbagai platform media. Nah itu yang sedang kita usahakan. Harapannya dengan mencoba begitu banyak hal, pada akhirnya kita akan menemukan, suku-suka kalau semua perusahaan yang kita lakukan itu ternyata bisa berjalan terus, apalagi kita bisa menemukan bentuk yang terbaik. Bagaimana perusahaan konten seperti Mizan dan seperti sebagian besar penerbit yang lain yang selama ini terbatas pada menerbitkan atau mengedarkan buku-buku yang dicita atau majalah yang dicita atau kurang yang dicita menjadi sesuatu yang berbeda. Mizan telah mengembangkan ratusan Enhats Book, aplikasi Ihats, aplikasi menghafal Al-Quran, dan toko e-book yang menyediakan lebih dari 20.000 e-book dari penerbit di seluruh dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.